Halo sobat, bertemu kembali dengan saya Wahyustiawantuay7 Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya clear terlihat basah Atau biasanya wet look Rutinitas pertama yaitu mengamplas dengan grid 500 Ini adalah rutinitas pertama guys, sebelum ngecat Oke, setelah kalian selesai gosoknya, cuci hingga bersih Setelah itu keringkan Oke, setelah bidangnya kering, kita semprot dengan surveizer UCH210 Oke, semprot hingga merata guys Jangan sampai ada yang terlewatkan Oke, setelah surveizer kering, kita semprot pakai H391 Scooby Brown Semprot hingga merata ya guys Kalau soal warnanya sih, terselah kalian sih mau pilih warna apa Tapi kali ini saya pakai Scooby Brown Oke guys, ini adalah hasil dari chat yang sudah kering Tapi belum di clear Ini sudah terlihat mengkilat sekali guys Oke guys, step selanjutnya yaitu nge-clear Nge-clear pakai K1K Oke, step ini adalah step yang paling penting Dalam penentuan terlihat basah atau wet look Semprot hingga merata Oke, dengan jarak penyemprotan kira-kira 10-15 cm Oke, setelah di clear Diamkan beberapa saat Setelah itu bawa ke tempat yang terkena sinar matahari Setelah itu, clear lagi dengan lapis yang kedua Semprot hingga merata Semprot hingga merata Oke, setelah itu panaskan kembali Dan tunggu sampai clearnya benar-benar kering Oke Oke guys, inilah hasilnya Terlihat basah kan? Padahal ini sudah kering guys Oke, sekian tutorial kali ini Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa klik subscribe, like, share, komen Terima kasih, bye-bye